selamat pagi salam sejahtera jadi kali ini kita masih membahas masalah evokasi buah di areal berbukit ya lanjutan daripada video sebelumnya nah dalam hal ini kita ada semacam perbaikannya kalau untuk luncurannya masih sama seperti yang kemarin namun yang perlu kita tekankan disini adalah perbaikan untuk kemarin kan masih ada kendala bahwasannya buah yang meluncurnya itu tidak meluncur sedemikian rupa ataupun tidak mulus seperti itu jadi disini kita lakukan modifikasi perbaikan yaitu adanya dengan kita lapisi semacam plat ataupun seng ya ini ya memang tipis ya tetapi ini untuk antisipasi bahwasannya benturan-benturan daripada buah dan keluncuran daripada perondolan-perondolan yang biasanya kemarin kalau lah kayu masih menyangkut ya tetapi dengan kita tambahkan plat ini mudah-mudahan ada perbaikan ataupun istilahnya dapat meluncur dengan baik ya jadi hari ini kita coba bagaimana hasilnya ini buahnya kita siapkan disini mungkin ini nanti kita tambahkan di bawah ada videonya apa patung tunggu dulu di bawah ada videonya coba di bawah bagian bawah ada nanti kirim ke saya hal lain yang sudah kita lakukan perbaikan jadi kalau kemarin dia posisi daripada derajatnya masih kurang miring ya jadi ini kita 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 di sebelah sana sudah kita gali ya kita gali untuk perbaikan supaya meluncurnya lebih langsam dia bukan secara deras seperti itu untuk apa untuk mengurangi daripada benturan-benturan ataupun perondolan yang menyangkut seperti itu ya jadi kita coba bagaimana hasil ketika kita melangsirkan kemudian ataupun meluncurkan buah tersebut ya sudah sudah siap sudah kah ini salah satu buahnya tapi dengan catatan ya ini tidak tidak kita lempar jadi nanti kita pelan-pelan saja kita taruh apakah meluncur dengan baik atau masih bermasalah seperti itu untuk kesimpulan daripada kita percobaan kali ini mudah-mudahan berhasil ya karena apakah ini kita sudah pengulangan beberapa kali kita lakukan dengan percobaan-percobaan tertentu memang secara garis besar banyak masih berkomentar bahwasannya ini kurang bagus dan lain-lain ya tetapi ini sebetulnya bukan rekomendasi ini sebenarnya bukan untuk kalangan di perusahaan ya tapi ini untuk kalangan pribadi pribadi ataupun sawit-sawit pribadi karena banyak yang sekarang untuk saat ini petani-petani kita mempunyai area-area yang berbukit yang masih kendala terhadap pelangsiran terhadap buahnya tersebut ya dan sehingga area-area berbukit jarang dibeli oleh masyarakat maka dengan ini kita kita wujudkan bagaimana solusi daripada seorang petani bisa menghasilkan buah secara maksimal dan tidak berhitungan terhadap hasil daripada produksi tersebut pertama terhadap kos produksi yang dihasilkan oleh panin kita tentunya supaya pas soal pengangkutan daripada buah kita bisa terlangsir dengan baik seperti itu sudah 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 yang lama lah nunggu apa dia jadi kita tunggu dulu karena personer kita ada di sana yang kameramen di sana supaya bisa terpantun dengan baik sudah sudah oke kita mulai ya coba bentar kita suaranya cukup teras ya oke dua nah ini ada kenapa berkali pun kenapa masyarakat yang itu yang pertama kita coba yang pertama kita coba bercapa yang kedua satu dua belum belum udah 3 suaranya sampai kemarin Wow mantap nyampe-nyampe keluar kalau sampai ke apa keluar juga lolos apa keluar tau sampai Wow berarti laju ke sana Oh oke videokanlah lolosnya tuh Oke coba kedua ketiga dengan tidak ada tekanan ya langsung masih sama ya berarti Hai hatinya dia enggak boleh kita harus rata dia Masih kendala Altyazı M.K. oke mungkin itu percobaan kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ini kita tidak misalnya tidak memaksa untuk percobaan ini kita dipakai atau enggaknya ya mungkin bisa dianalisa dari sahabat-sahabat planter yang lainnya kalau memang sudah cocok bisa dipakai kalau enggak bisa kita tinggalkan ini kan kita mencoba namanya kita percobaan tentunya kalau pertama belum tentu kita langsung berhasil ya mudah-mudahan bermanfaat salam planter Indonesia